Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa kembali di channel Sentra Walid Sulawesi Jadi pada kesempatan ini Ada beberapa yang mencoba bertanya kepada saya Bahwa bagaimana cara sebenarnya mengukur prokensi suara itu Berkali-kali saya mengatakan bahwa mengukur prokensi dan suara pada gedung kita Itu tergantung apa pendengaran Anda enak atau tidak Karena kenapa kita tidak bisa memprediksi alat apa yang Anda gunakan Maksudnya mesin player apa yang Anda gunakan Dan twitter apa yang Anda gunakan Tentunya ketika sebuah frekuensi sudah ditentukan Tapi twitter Anda tidak diketahui Jadi mereknya apakah Mahnet atau Twitter Audax Mahnet atau SST88 itu kan beda Jadi simak saja secara langsung Inilah yang membuat Anda selalu bertanya Dan kita tidak bisa menjawab secara pasti Atau Anda bisa saja langsung ke Playstore Anda pilih maukah gratis ataukah pro Dua aplikasi ini sangat paling teratas ya Kalau mendeteksi suara-suara Khususnya di audio Jadi Anda download saja signal generator dengan RTA audio analisir Dan inilah yang kami gunakan ketika mengukur sebuah frekuensi Sahabat sentra walet dimanapun Anda berada Kenapa kami tidak bisa menentukan sebuah frekuensi suara Untuk masukkan pada RBW Anda Karena kami pun juga bingung tentang masalah mengukur frekuensi Dengan berbagai jenis-jenis merek ampli Ataukah player yang kita gunakan Andaikan di Indonesia hanya satu saja jenis merek mesin yang kita gunakan Tentu itu sudah terjawab Tapi kita tidak bisa langsung memberikan secara real Tentang frekuensi itu karena mesin saja banyak sekali jenisnya yang kita gunakan Dan tentunya frekuensi yang dimiliki itu berbeda-beda Apalagi kalau sudah dihubungkan pada jenis Twitter-Twitter yang berbeda Mulai dari suara panggil, suara tarik, suara inap Itu kan jelas berbeda-beda Twitter yang kita gunakan Dan tidak mungkin ada yang menyamai apa yang kita gunakan Jadi andaikan hanya satu merek mesin Dan hanya satu merek juga jenis Twitter Nah itulah baru bisa kita jawab Dan bisa kita temui bagaimanakah frekuensi yang tepat Yang disukai oleh burung walet itu sendiri Dan tentunya selalu kami sarankan bahwa Dengarkan saja baik-baik Manakah poluma yang layak di telinga anda Enak didengar Kalau anda sudah merasa pendengarannya enak di Twitter itu Maka anda tinggal menyetel sedikit demi sedikit Sehingga burung walet itu merespon Dan bagaimanakah ciri-ciri suara yang direspon oleh burung walet Yaitu ketika burung walet ada yang keluar masuk di LMB kita Ataukah sampai kiss-kiss Ataukah sampai menempel pada Twitter Nah itulah respon yang sebenarnya Olehnya itu tidak ada secara akurat Bahwa sekian DB burung walet itu akan merespon Karena jenis mesin saja Jenis Twitter saja Itu banyak sekali yang kita gunakan secara berbeda-beda Saya rasa seperti itu ya Jadi kami dari Sentara Walik Sulawesi Tidak bisa memberikan jawaban secara akurat ya Akurat tentang penggunaan aplikasi-aplikasi DB Jadi tapi kalau anda ingin menggunakannya secara pribadi di RBW anda Maka cukup pendengaran anda yang anda gunakan Kalau enak di telinga maka itulah Yang bisa anda setting sedikit demi sedikit Sampai burung walet itu bisa merespon dengan Tanda burung walet keluar masuk di LMB Kemudian ada yang kiss-kiss Bahkan ada yang menempel Karena di jenjang burung walet saja itu berbeda-beda Ada anakan ada walet muda dan ada walet dewasa Ini saja ketiga jenjang memiliki tingkat minat dalam merespon sebuah suara Kecuali suara inap Jadi suara inap itu intinya mereka akan menyukai secara keseluruhan Baik anakan walet, walet muda atau walet dewasa Jadi teman-teman jangan pernah selalu ingin yang akurat ya Karena jenis mesin saja kami bingung juga ya Untuk masalah penyetelannya di banyak mesin Tapi kalau anda menggunakan satu jenis mesin saja itu bisa saja Kita akan mencari solusinya Dan itu sudah kita kuasai Yaitu merek jenis-jenis piro atau keaudax Dan mesin yang sudah dirakit Akan tetapi kami dari sentra walet Sulawesi Hanya menggunakan mesin yang pemakaian dari sentra walet Sulawesi ya Untuk gedung-gedung yang penanganan Kami memang sudah atur frekuensi-frekuensi tertentu yang ada pada mesin kami Dan itu sudah kami rakit Dan Alhamdulillah dalam umur 4-5 tahun itu mesinnya belum rusak Dari berbagai RBW-RBW yang kami tangani Dan tentunya hanya penanganan khusus Untuk alat-alat yang kami gunakan Oke silahkan simak Dan anda bisa mencari di channel lain Anda bisa membuktikan Bahwa bagaimana cara mengukur Tingkat frekuensi pada suara itu Dan tentunya anda lihat dulu Anda lihat dulu mesin apakah yang mereka gunakan Kemudian jenis Twitter apa yang mereka gunakan Karena di komposer ataukah editan suara saja Ada yang biasanya hanya satu ritme Yang memiliki kadang kecil langsung besar lagi Jadi itu bagaimana ya Artinya Tinggal anda yang mengkondisikan Bagaimana enak di pendengaran Seperti itu Oke sahabat sentra wadud Sulawesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton